Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat datang kembali di channel youtube Mr. Jepri Nah pada kesempatan video kali ini Jepri mau ajak kalian semua untuk traveling motivasi Di salah satu wisata yang ada di kabupaten Waikanan Nah kami berangkat dari kota bumi Ya sekitar kurang lebih 15 orang lah ya Kira-kira seperti itu dan di perjalanan pun sangat menyenangkan sekali Kami menuju kabupaten Waikanan Kurang lebih perjalanan sekitar 1,5 jam dari kota Lembong Utara Sampai kepada tujuan yang ada di Waikanan Nah teman-teman semua Waikanan ini dahulunya adalah bagian dari kabupaten Lembong Utara Di sini banyak sekali destinasi wisata yang bisa kita datangi Dan salah satunya adalah Curup Kenangan Nah teman-teman semua pada traveling ini Kami tidak hanya sekedar traveling ataupun berwisata Tapi kami ingin mencoba untuk bertafakur Untuk memikirkan segala keesan Allah SWT Setelah kurang lebih 1,5 jam di perjalanan Akhirnya kami pun sampai di lokasi Tetapi kami tidak langsung sampai ini Nah teman-teman bisa lihat Kami harus berjalan terlebih dahulu Untuk menuju air terjun Kenangan Yang sangat luar biasa Wah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke deh ya perjalanan cukup jauh dan juga menyenangkan Karena di sekililing kita teman-teman bisa lihat begitu hijau dan sangat hijau Terima kasih telah menonton 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 Ayo, ayo Lompat, lompat Lompat Hai, Assalamualaikum Hari ini kita lagi ada di Curup Kenangan Di sini kita akan belajar banyak hal ya Banyak hal tentang keagungan Allah SWT Di sini itu indah sekali, teman-teman Akhirnya setelah berjalan Kita pun sampai di air terjun Kenangan Oke deh, selamat menyaksikan traveling motivasi kami pada hari ini Hari ini Jeffrey ada di Kabupaten Waikanan Tempatnya di Curup Kenangan Kami di sini beramai-ramai ingin merasakan sensasi Sensasi ada di sebuah wisata Ciptaan Allah SWT Ini begitu indah Satu hal Tentang Tafakur hari ini Bahwa semua yang Dilihat Keindahan alam Itu luar biasa Ini merupakan ciptaan Allah SWT Tentang Tafakur hari ini Tentang Tafakur hari ini Kita bisa merasakan Hal-hal yang seindah ini Begitu luar biasa Nah Di sini Banyak Orang begitu Merasakan kedamaian Saya mencoba membayangkan Ketika bagaimana Nah Jadi syurganya Allah Mungkin akan jauh lebih indah daripada ini Ada beberapa tips untuk kalian Yang merasakan Begitu Penat dengan kehidupan Penat dengan soal-soal yang ada di kampus Ataupun sekolah Nah Cobalah kalian untuk melihat Begitu indahnya Allah SWT Nah Mudah-mudahan Ketika kita jalan-jalan Ketika kita coba untuk Traveling ke berbagai tempat Tidak perlu jauh-jauh ya Bahwa karena Kita harus Menciptakan kebahagiaan itu sendiri Maka Tipsnya Adalah yang pertama Coba untuk Menemukan hal-hal baru Atau explore di sekelilingmu Tinggal sekali lagi Jangan lupa Melibatkan Allah SWT Nah Ya Allah Saya sudah sampai disini Tolong Berikanlah saya sedikit Pencerahan Di pikiran Ataupun Ya Allah Terima kasih telah Mempersilahkan saya Untuk melihat kehidupan alam Dan teman-teman semua Inilah yang dinamakan Kehidupan yang Allah ciptakan di dunia Kita tidak bisa Mendebak bagaimana Nanti kebahagiaan Yang ada di akhirat Yang kedua Adalah Kita harus Terus Merasa bersyukur Kepada Allah SWT Nah Itulah Tafakkur Tafakkur Adalah Kita mencoba Atau mengaitkan semuanya Dengan Allah SWT Lihat ini Masya Allah Ini yang Allah ciptakan Ya Untuk kalian semua Yang mungkin dalam kehidupannya ada masalah Yang mungkin di dalam perkuliahannya ada berbagai macam persoalan Ataupun dalam kehidupan kalian Jangan berpikir bahwa dunia sudah berakhir Nah dunia itu sangat luas kawan-kawan Dunia itu begitu indah Begitu Sayang Untuk kalian sia-siakan Coba eksplor Bagaimana keindahan Yang telah Allah ciptakan di dunia ini Dan syukurilah Dan nikmatilah Apa yang ada Kemudahan Kita semua Selalu diberikan oleh Allah SWT Kesehatan Dan juga Hal-hal yang bisa menambah keimanan kita semua Teman Bericara tentang kehidupan Maka Kita akan Temukan Banyak sekali Permasalahan di dalam kehidupan Tetapi Dari semua itu Kita belajar banyak hal Kita bahwa Kita tidak boleh Mengeluh di dalam kehidupan Dan kita harus tetap semangat Di dalam perjalanan kehidupan Itulah motivasi hari ini Mengenai takfadkur Mengenai bersyukur Mengenai Mengenai Keindahan Allah SWT Dan jangan lupa Untuk kalian semua Yang ingin berkunjung ke sini Begitu indah ya Begitu luar biasa Hai Hai Gawak Ngomong Hai guys Hai guys Hai 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 guys Hai 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 Ini curup apa namanya bisa saya tuh Juru kenangan Juru kenangan Banyak kenang-kenangan Cuman, kita lanjut di Juru Kenangan Wai kanan ya Wai kanan Di Kecamatan Banjir Wai kanan Nah teman-teman dari Matamu Nah disini lagi Kita Teman-teman semua, hari ini kita sudah selesai ya Melakukan travelling ke salah satu Wisata yang ada di Kabupaten Wai kanan Yaitu Curup Kenangan Disini banyak sekali Kenangan yang harus simpan Dan juga Satu hal yang pasti yang harus Selalu kita ingat bahwa Kita berada Di sebuah wisata yang ini begitu indah Citaan Allah subhanahu wa ta'ala Teman-teman semua yang merasa Lagi penat Lagi Pusing dengan tugas Yang ada di kampus Yang ada di sekolah Ataupun tentang kehidupan Coba untuk Travelling ya Bersama teman-teman Dan men-explore Keindahan dari Wisata ini Dan juga Yang Allah telah ciptakan Teman-teman semua Semoga kita selalu dalam keadaan Senolafiat Dan terima kasih Untuk Untuk kalian semua yang selalu Selalu teman-teman kita Pada kesempatan ini Bye Bye